Assalamualaikum semuanya Thank you buat kalian sudah ekri video ini Dan di video kali ini aku bakalan bikin 2 tutorial alis sekaligus di video kali ini Nah jadi yang satunya ini lebih ke natural Tutorial alis dan yang satunya Lebih ke Tutorial alis yang berserat Dan yang satunya dari eyebrow pomade Dan yang satunya ini adalah Tutorial alis dari eyebrow pencil Nah jadi aku bakalan bikin 2 tutorial Sekaligus di video kali ini Jadi buat kalian yang penasaran kayak apa Aku akan bikin tutorialnya Jangan lupa di subscribe di channel aku Di like videonya dan di share ke seluruh media sosial Yang kalian punya dan jangan lupa berkomentar positif Tentang video ini kita langsung aja Ke tutorial alisnya Oke sebelum aku ngasih tau Tutorial alisnya aku bakalan ngasih tips Dulu buat kalian yang mau bikin Tutorial alis seperti ini Dan juga seperti ini Kalau misalkan kalian pengen bikin tutorial alis seperti ini Dari eyebrow pencil Kalian pilih eyebrow pencil yang gak terlalu creamy Dan juga gak terlalu powdery Dan dia juga gak ngegumpal ya Pas diaplikasiin berulang-ulang di alis kalian Jadi ini tuh lebih memudahkan kalian Untuk bikin alis seperti ini Dan untuk tips Alis serat seperti ini Kalian harus pakai glue stick Untuk nidurin rambut alisnya Dan juga kalian butuh Eyebrow pomade yang gampang diaplikasiin Dan satu lagi tipsnya kalian kalau misalkan mau ngebingkai alis yang udah di lem kayak gini Kalian harus bener-bener pilih Eyebrow pencil yang creamy Karena kalau misalkan kalian gak pilih eyebrow pencil yang creamy Biasanya dia ngerusak alis yang udah kita rapiin menggunakan lem tadi ya Kalian bisa pakai lem bulu mata atau pakai lem kertas Kayak aku juga gak masalah Jadi kalau aku ini pakai dari pink face Karena ini teksturnya creamy Dan juga cepet keluar warnanya Jadi hanya itu aja tips dari aku Semoga kalian paham dengan tutorialnya Dan semoga tutorialnya Memudahkan kalian untuk bikin alis Seperti ini atau seperti ini Oke jadi ini adalah bare face-an dari alis aku Yang belum aku apa-apain Meskipun ini udah full makeup Karena aku pengen bikin tutorial alis Jadi aku gak ngalis gitu Jadi bagian sini aku bakalan sisir dulu Nah jadi bagian sini aku bakalan Pakai yang eyebrow pencil Untuk di bagian sini yang eyebrow comment Terima kasih telah menonton! Oke lanjut aku bakalan bikin tutorial Ngalisnya menggunakan eyebrow comment Dan yang kalian butuhkan adalah eyebrow comment Sama pikaturnya dan juga spoolie dan glue stick Nih kalian bisa pakai yang glue stick ini di alis kalian Tujuannya tuh biar alis kalian tuh bener-bener yang kayak tidur Gak ngejinkrat-jinkrat kayak ini Jadi ini tuh lebih ke sehari-hari aja Saran dari aku Kalau misalkan kalian mau bikin alis serat seperti ini Kalian ngeaplikasiin produk eyebrow commentnya itu sebelum complexion Karena kalau misalkan kalian bikin alis serat seperti ini Dan ngeaplikasiinnya setelah complexion atau sesudah foundation Itu bakalan lebih susah untuk ngeaplikasiin lemnya Atau si eyebrow commentnya Jadi lebih mudah sebelum complexion Oh iya satu lagi kalian ngebingkai alisnya Harus bener-bener ngikutin bentuk dari rambut alisnya Dan akhirnya selesai juga Bila aku bikin dua tutorial alis sekaligus di video kali ini Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye